Halo Halo jumpa lagi dengan saya di channel Lnet TV sesuai janjiku kemarin gue bakal kasih tahu ISP apa aja yang gue pakai buat internet RT RW net gua namun sebelum saya lanjutkan ke pembahasannya alangkah baiknya klik dulu tombol subscribe-nya klik loncengnya jangan lupa di like juga agar tidak ketinggalan update video baru dari channel ini Oke untuk ISP gua pakai provider dari Telkomsel karena disini jaringan yang terkuat itu cuman Telkomsel teman-teman tapi buat kartunya sendiri gua enggak pakai kartu Telkomsel biasa ya seperti kartu as 4 tiluf atau simpati melainkan kalian gua pakai kartu byku dan juga kartu Halo tapi menurutku kalian enggak mesti harus pakai provider yang seperti gua pakai sekarang karena seperti yang gua bilang tadi kenapa gua pakai provider Telkomsel karena jaringan yang terkuat disini itu adalah Telkomsel jadi kalau di daerah kalian itu yang terkuat ada Telkomsel ya kalian pakai Telkomsel kalau misalkan di daerah kalian terkuat yang terkuat adalah SL ya kalian pakai SL karena menurutku kecepatan internet itu ya nomor satu kalau masalah harga sih ya nomor dua lah Oke lanjut jadi kenapa gua pakai kartu byku karena di kartu bayu ini sendiri ada paket yang menurutku cukup murah banget itu kita beli bisa beli 10.000 bisa kita dapat 10 GB yang artinya kita bisa dapat kuota 1 GB cuman dengan harga satu ribu rupiah saja nah untuk kartu bayu ini kalian bisa dapetin dengan cara download aplikasinya aplikasi bayu di playstore ataupun Appstore setelah itu kalian ikuti instruksi-instruksi apa aja di dalamnya kemudian nanti kartunya akan dikirimkan melalui kurir kalau saya kemarin kirimnya pakai jne itu kisaran tiga hari nyampe ke rumah Nah setelah itu baru bisa pakai kartunya Oke lanjut untuk kartu yang kedua di sini gua pakai kartu Halo gimana kartu Halo ini adalah produk dari Telkomsel yaitu pasca bayar dari kartu Telkomsel untuk alasannya sendiri kenapa gua pakai kartu Halo ini karena koron katanya kartu pasca bayar itu menggunakan jaringan yang berbeda lebih kenceng dan juga ping timenya itu agak kecil temen-temen tapi untuk paketnya sendiri ya agak mahal Oke itu dia ISP apa aja yang gua pakai sebenarnya masih ada satu ISP lagi temen-temen yaitu ISP smartphone tapi kalau tempatku smartphone itu jaringannya lambat jadi walaupun harga paketnya murah tapi kualitas jaringannya lambat itu sangat tidak worth it banget teman-teman selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati